Pertama, sore hari ini saya bersama Karupen Mas berada di media center. Yang pertama tentunya kita semuanya ikut bela Sungkawa dengan gugurnya lima anggota Polri. Mereka adalah bayang Karupen yang telah mengabdikan hidupnya negara. Terima anggota Polri tersebut telah mendapat KPLB Kenaikan Pakat Luar Biasa Anumerta berdasarkan skep Kapolri, Nopol 615-5 Romawi 2018 tanggal 9 Mei. Mereka-mereka sekalian dapat kami laporkan bahwa situasi saat ini khususnya di rutan Blimop sudah dapat dikendalikan. Mungkin tadi juga Pak Karupen Mas sudah memberikan update dan ini kita akan update terus secara berkala sambil melihat perkembangan karena kita masih berupaya tim negosiator kita dari Polri terus melakukan negosiasi di lokasi dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya dengan dukungan rekan-rekan media yang menyampaikan kepada masyarakat, mohon masyarakat tidak kelisah, tidak takut karena semua masih dalam kendali kita. Dan kami mohon kepada seluruh masyarakat juga, jangan percaya dengan media-media tidak jelas yang memprovokasi fakta-fakta dengan tujuan-tujuan tertentu. Kami akan selalu memberikan perkembangan terakhir kepada masyarakat melalui rekan-rekan wartawan. Terus fakta yang ada. Mungkin dari saya itu aja dulu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Tunggu, tunggu. Pak, saya Anita dari Wall Street Journal. Ingin bertanya, pertama Pak, sebetulnya yang dituntut ini apa? Dari inmates ini, dari yang di penjara ini, tuntutannya apa Pak? Kemudian, apakah ada hubungannya dengan Aman Abdul Rahman? Dan deadline-nya kapan Pak? Sampai akhirnya tindakan yang seperti diunggapkan Pak Iqbal tadi, tegas dilakukan. Ada deadline-nya enggak Pak? Terima kasih. Jadi, tuntutan ini ya, karena memang asal-asal usulnya adalah masalah makanan. Ya, masalah makanan. Dan ada yang memprovokasi dan membobol ruangan, memprovokasi yang lain. Tim negosiasi masih berjalan, masih mengupayakan jalan keluar yang terbaik. Tentunya, kita berharap semua bisa berakhir dengan baik. Kalau masalah deadline sebetulnya, kita mengharapkan lebih cepat selesai lebih bagus. Dengan tim negosiasi menyampaikan kepada mereka, mereka juga bisa menerima apa yang disampaikan. Kalau dibilang ada hubungan, kemarin mereka menuntut itu, tetapi sebetulnya awalnya, yang saya katakan tadi ya masalah-masalahnya masalah sebele, yaitu hibuan saja. Maksudnya, Pak, terkait jumlah teroris sebenarnya berapa jumlah teroris yang sekarang bekerja dan sedang memprovokasi, yang terdua, agak detilis. Jumlah senjata dan jenis senjata. Jumlahnya nanti kita akan cek lagi, ya. Kemudian senjata yang ada di dalam, diperkirakan adalah yang diambil dari rekan-rekan kami yang gugur, yang membawa senjata, yang dirampas oleh mereka. Jumlahnya kami juga masih melakukan pendalam, ya. Mungkin itu ya. Terima kasih, Pak. Terkait personil, berapa jumlah personil yang dikenal oleh polisi yang bisa negosiasi dan juga komunikasi? Tim nego kita ada sekitar tiga atau empat orang yang melakukan negosiasi. Tapi kalau untuk pengamanan, ya cukup banyak. Ya, itu ya. Pak, Pak, saya dari Arsita, Pak. Tentang, tentang. Satu ini saja. Pak, ini kan saya kasih banyak informasi. Katanya ada tahanan wanita dan juga anak yang ada di dalam ruta Mako Berimu. Itu katanya bisa ada, kalau itu pendengar, terus apa yang sudah dibuatkan. Yang kedua, ini saya berkaitan juga katanya pelanggan, apa, pimpinan kelompok ini satu tahanan yang bermawan, kunyawan. Yang itu benar dan memang berkaitan dan juga dengan ketentu. Yang terakhir, yang terakhir ini, sampai saat ini, sudah berapa senjata yang berhasil diamankan oleh polisi setelah, ya, gitu. Bahkan, seperti yang bilang bahwa senjata itu kan tidak diambilkan. Maksudnya senjata yang berhasil dikembalikan, gitu. Mengenai di dalam, ya, kami belum mendapatkan update yang terakhir. Kalau sumlah tadi juga kita sedang minta yang terakhir, karena kita tidak bisa mendata di dalam langsung. Seperti kita ketahui bahwa di situ ada yang masih dalam proses penyidikan, ya, sementara diperiksa kemarin, baru datang. Jadi, kita cukup mulanya tidak berbeda. Kemudian mengenai ibu-ibu, ya, nanti akan kita cek lagi. Kita akan berdalam lagi dan kita minta informasi. Masalah senjata, nah itu tadi yang senjata masih, kita belum bisa mengambil balik, masih ada di mereka. Yang kita upayakan adalah itu. Kalau satu ruangan berapa itu, memang di situ ada beberapa blok. Ada blok A, blok B, dan blok C yang diisi, yang jumlahnya mungkin lebih dari sesuai dengan, sudah cukup penuh, ya, di luar dari kapasitas yang normal. Yang lain? Pak, Pak Didis dari Kompas TV, sampai saat ini apa sih yang menyebabkan sulitnya negosiasi belum selesai, dan bagaimana sekarang kondisi tahanan yang, sanderaan, sorry, sanderaan yang masih ada di dalam? Ini masalah tuntutan, jadi mungkin tidak bisa saya buka di forum ini, ada tuntutan-tuntutan itu, mohon maaf saya harus close dulu, karena nanti menegosiasi masih berjalan. Kemudian, yang lain-lain mungkin nanti kita akan dalami lagi, ya. Kondisi sandera, kita masih berharap, masih baik-baik saja, ya, kita berharap demikian. Dan, moga-moga segera kita bisa lakukan negosiasi dengan mereka. Ya, itu, kita kan tidak bisa masuk, kita tidak masuk, tapi moga-moga baik. Moga-moga baik, ya, karena itu terpisah ini, bloknya. Nama-nama-nama yang gugur. Ini dibacanya oleh Pak Iqbal. Nama-nama yang... Nama-nama, benar. Nama-nama yang mati di tanah, ya, Pak. Pak, dia aviasinya kemana, Pak, merupanya? Jaringannya, Pak. Satu-satu. Yang pertama, rekan kami yang gugur, yaitu... Ibtu Luar Biasa Anumerta, Yudi Erspuji Siswanto. Saya ulangi. Yang pertama, Ibtu Luar Biasa Anumerta, Yudi Suwanto. Kedua, Ibtu Luar Biasa Anumerta, Yudi Setia Di. Tiga, Brigadir Polisi Luar Biasa Anumerta, Yudi Setia Nugroho. Empat, Brigadir Polisi Luar Biasa Anumerta, Yudi Setia Nugroho. Beri tu luar biasa, Sukron Fadli. Lima, Brigadir Polisi Luar Biasa Anumerta, Yudi Setia Nugroho. Wahyu Catur Pamukas. Semua dari, ulangi, empat dari satuan detasmen khusus 88 anti-teror kepolisian negara Republik Indonesia. Satu. Ibtu Luar Biasa Anumerta, Yudi Setia Nugroho. A, Ibtu Luar Biasa Anumerta, Yudi Setia Nugroho. A, Ibtu Luar Biasa Anumerta, Yudi Setia Nugroho. Brigadir Kepala Iwan Sarjana dari detasmen khusus 88 anti-teror. Pro nomor, Gipu Kujia Mereka seperti harga Sibat. Apa, afiliasinya karena boleh bila. Terima kasih. Terima kasih.